Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh timpah kembali kita di sahona memenuhi janji itu adalah pilar kepercayaan memenuhi janji adalah tindakan yang sederhana namun memiliki dampak yang besar dalam Islam memenuhi janji merupakan salah satu bentuk ibadah yang menunjukkan keimanan seseorang Al-Quran dan hadis juga banyak sekali memuji orang-orang yang selalu menepati janji lalu timbul pertanyaan mengapa memenuhi janji itu penting yang pertama membangun kepercayaan orang yang selalu menepati janjinya akan lebih mudah dipercaya oleh orang lain kepercayaan ini akan memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup kemudian meningkatkan integritas Hai dengan memenuhi janji menunjukkan integritas diri adanya keselarasan antara ucapan dan tindakan tapi memang perlu untuk latihan perlu untuk membiasakan menghindari masalah orang yang selalu menepati janji akan menjadi teladan bagi orang lain terutama bagi generasi muda dan selanjutnya adalah mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi janji adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika didapati suatu pertanyaan seputar materi memenuhi janji memenuhi janji lalu pertanyaan itu seperti apakah ada dalil-dalil tentang pentingnya memenuhi janji maka kita bisa memaparkan sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu kemudian dalam Quran surah Al-Isra ayat 34 dan janganlah kamu melanggar janji sesudah meneguhkannya padahal kamu telah menjadikan janji itu sebagai jaminanmu kemudian selain dari Al-Quran juga terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang diruwayatkan oleh Bukhari sesungguhnya tanda orang mu'min adalah jujur dalam ucapan dan menopati janji bagaimanakah contoh janji dalam kehidupan sehari-hari contoh janji kepada orang tua belajar dengan rajin membantu pekerjaan rumah tangga dan lain-lain janji kepada teman mengembalikan barang yang dipinjam dan menjaga rahasia janji kepada guru mengerjakan tugas tepat waktu datang tepat waktu ke sekolah dan lainnya kalau dalam organisasi apa sih janjinya menjalankan tugas yang diberikan hadir dalam rapat dan lain-lainnya dan setelah kita mengetahui tentang contoh dari janji-janji dalam kehidupan sehari-hari maka hikmah apa yang kita peroleh dengan memenuhi janji hikmah memenuhi janji hikmah memenuhi janji mendapatkan ketenangan hati menghindari penyesalan membuka pintu rezeki dan mendapat cinta dan hormat dari orang lain mendapatkan ketenangan hati hati akan merasa tenang karena telah melakukan hal yang benar menghindari penyesalan orang yang selalu menepati janji tidak akan menyesal di kemudian hari kemudian membuka pintu rezeki Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang luas bagi orang yang selalu menepati janji dan mendapatkan cinta serta hormat dari orang lain orang yang jujur dan dapat dipercaya akan lebih disayangi dan dihormati oleh orang lain terus apakah ada dampak mengikari daripada janji? oh ya tentu bagaimana dampak yang terjadi kemudian? pertama dengan tidak memenuhi janji atau mengingkari janji dibisa menyebabkan hilangnya kepercayaan orang yang sering mengingkari janji akan kehilangan kepercayaan dari orang lain apalagi rusaknya hubungan jadi kita mengingkari janji dapat merusak hubungan dengan orang lain baik keluarga teman maupun rekan kita apalagi dampak daripada mengingkari janji? dosa mengingkari janji adalah perbuatan dosa yang dapat merugikan diri sendiri terus masih ada enggak? ada orang bisa menjadikan kita menjadi bahan cemohan orang yang sering mengingkari janji akan menjadi bahan cemohan orang lain terus baiknya kita untuk menghindari daripada mengingkari janji kalau kita berjanji sertakanlah dengan sunnah insyaallah karena ajal umur kita tidak ada yang tahu adalah insyaallah bagaimana sikap kita agar kita dapat terhindar dari seringnya untuk mengingkari janji dulu karena apa memenuhi janji ini pasti ada tantangannya jadi ada ada terakteriknya dan kita masing-masing berpaya untuk itu cara memenuhi janji pertama membuat komitmen jadi buatlah komitmen yang jelas dan realistis untuk memenuhi janji artinya janji kita itu kalau kita mau menunaikannya masuk di akal sesuai dengan kadar kemampuan kita kemudian merencanakan rencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi janji kemudian berusaha semaksimal mungkin lakukan segala upaya untuk memenuhi janji yang telah dibuat jangan setengah-setengah kemudian meminta pertolongan Allah mintalah ketunjuk dan kekuatan dari Allah agar dapat selalu menepati janji karena kita tidak ada kuasa kita tidak ada daya terkadang rencana kita pemimpin kita itu serta usaha kita tidak seluruh yang kita harapkan jadi kita tetap meminta pertolongan Allah subhanahu wata'ala inilah pentingnya mengajarkan tentang memenuhi janji sejak dini mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan pentingnya memenuhi janji sejak dini sangatlah penting dengan demikian anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab jujur dan dapat dipercaya baik demikian mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua tentang mulai dari definisi janji atau memenuhi janji sampai bagaimana cara untuk memenuhi janji demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh